Intro Oke guys, di video kali ini saya akan mereview Sekaligus bagikan kepada kalian semua Game yang keren banget Game ini bergenre MOBA MOBA Mobile seperti MOBA Legend atau Arena of Valor Nah, tapi uniknya dari game ini Game ini sudah dibuatkan versi modnya Atau sudah dimodifikasi Dan bisa dimainkan offline Kemudian hero nya sudah kebuka Semua guys, hero nya ada 50an Mungkin sudah kebuka semua Dan bisa dimainkan offline Wah ini keren banget Terus ada hero nya hero superhero Marvel juga guys Wah ini kalian pasti penasaran banget dengan gameplay nya Jadi langsung aja kita review gimana gameplay nya Gimana grafis nya atau apa nama game nya Langsung aja kita review Oke guys ini dia nama game nya Nama game nya Bahasa China atau bahasa Jepang Fight for Freedom Tapi setelah saya googling namanya MOBA MOBA Fight for Freedom gitu Nah setelah ada gini mungkin kalian gak ngerti bahasanya Tekan aja yang warna biru Link download nya ada di deskripsi video by the way Kemudian kalau ada pilihan gini Pilih aja yang sebelah kanan Oke Nah setelah disini kalian pilih yang sebelah kiri Yang di tengah itu kalau kalian mau main online Tapi kan kita ini main offline Lagian ini udah di mode versi offline gitu Jadi kayaknya di tengah gak bisa deh Pilih aja yang sebelah kiri Nah disini ada 1 vs 1 3 vs 3 5 vs 5 5 vs 5 nya ada 2 Tapi kita pilih yang warna ungu guys Oke Nah disini guys kalian liat Semua hero nya udah kebuka dong Ada banyak banget lagi guys Bentar ya Kita liat dari atas Terus ada banyak hero nya yang mirip dengan mobile legend guys Ini kita gak tau namanya apa Ini Ada ini Ada ini Ini kayak grog ya Ini kayak Zeus Coba liat guys Ada banyak yang mirip Wow Hero ccnya cakep Oke sisa 30 detik Hero ccnya cakep guys Coba liat keren keren loh Udah kebuka semua kalian bisa pake Kayaknya ini ada Deadpool guys Ini bagiat atau gimana gitu Oke sisa 16 detik Kita gak bisa liat semua ya Kita coba yang Deadpool aja dulu guys Oke kalo udah gini tinggal pilih Oh enggak Kita biarin aja Nah itu kan Bisa pilih senjata dan pilih skill nya Tapi Untuk Deadpool gak ada skim nya kayaknya ya Oke udah mulai Nah karena ini offline ini cuman lawan bot guys Cuman lawan bot Tapi lumayan banget guys Ukurannya pun gak berat Cuman 300MB kalo gak salah Grafisnya itu lumayan Bisa main offline dan kebuka semua hero Itu dia Yang gue suka Bentar ya Padahal kalo mau liat dari segi gameplay sama grafisnya sih Ini lumayan banget ya Nah coba liat guys Buff nya lumayan luas juga Ini Deadpool loh Skill nya ini Ada skill nya ada berapa nih Seperti biasa lah ya Tiga Oke kita ambil Oke Kok udah bisa langsung ambil ulti gitu ya Wow itu blink Wow ini bisa nge blink guys Tapi ada cooldown ya 180 detik Oke kita dikasih mid coba liat Sama seperti MOBA-MOBA yang lain sih Iya kan Cuman itu Uniknya banyak gitu ya Oh udah ada creep hutannya Saya gak tau kenapa ya Mereka buat gimana Sampai bisa kayak gitu guys Wow creep hutannya sakit dong Wow creep hutannya sakit dong Nah kalo mau teleport Teleport aja Teleport yang di bawah map itu guys Oh gak bisa Kayaknya harus disini deh Oh gak guys Bukan teleport ternyata Yang gambar mata itu Kita kasih Kayak kasih mata gitu guys Kayak kasih observation Kalo kalian main di Dota Agar bisa melihat map gitu Kalo yang teleport kita harus disini Untuk teleportnya Harus di bus guys Atau apa ya Harus dirumput gitu Baru teleport Tekan yang gini Oke Keren loh Ada observationnya Bisa teleport Terus hero-heronya keren Tapi dibuat versi offline Saya gak tau developernya ini Sebenernya kalo dibuat versi online Keren gitu ya Tapi ada kekurangan lain Ini gak bisa attack guys Gak bisa attack kalo gak ada musuhnya gitu Jadi harus keliatan musuhnya Jadi misalnya ini kan Kelihatan musuhnya ini Baru bisa attack Itu kan Baru bisa attack Tapi kita udah Ketinggalan level By the way Ini Oke Uh sakit banget Gila Oke untuk Lordnya Kebuka belum ya Ada dua ya Kayak turtle dan lord Kalo di mobile legend Oke belum kebuka disini Tempatnya Tapi belum kebuka Oke Boat-boatnya jago-jago ini Atau saya yang udah Ketinggalan level Ingat ya kalo mau teleport Itu harus Harus apa namanya Kalo mau portal balik Ke home Oke ini skill keduanya Oke skill keduanya Kayak nge-blink gitu Wah keren loh Ini padahal ya Coba diterusin gitu ya Atau gak dibuat versi online Ini mungkin udah ditinggalin oleh developernya Jadi mereka buat versi offline-nya aja Padahal kalo dari segi grafis sama gameplay-nya Kalian menurut saya keren loh Oke Hero-nya ada banyak juga guys Oke saya review tadi baru Baru sedikit ya Oke Wow 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 Oke Kita pancing dia Gak bisa dia gak kepancing guys Jago Lihat yang disini Sudah kebuka belum Ini sudah ada Tapi kita tetap kalah kayaknya ini Itu kan Wah Gila Badak banget Jadi maksudnya menantang juga ya Oh my god Jadi menantang juga gitu Untuk kalian main Oke Kalaupun kalian mau Bentar-bentar Kita lihat yang disini Sudah kebuka belum Ini Deadpool dong Gila Kenapa gak mereka buat Superhero Marvel aja ya Oh Harus ada license ya Atau harus ada izin Belum kebuka ya Yang disini Seharusnya salah satu Sudah kebuka lah Oke Keliatannya Creep hutannya Sangar Oke belum kebuka guys Atau bentar Kita muter-muter Iya tetap belum kebuka ya Dapa kill Dominating Oke ada Ada musuh Tari sini Oke Wah dia bisa Bisa ngejar dong Kayak Kayak ngelove gitu Ini gak ada cooldown Atau gimana ya Atau memang skill hero nya Seperti itu ya Oke Nah ini guys Kayak ngebing Yang di bawah map Kemudian ini kayak pasang Pasang mata Oh gak bisa Harus dibeli kayaknya ya Matanya Atau observation ya Oke Kalau kalian mau close Tinggal tekan back aja Kemudian Klik yang sebelah kanan Oh salah Sebelah kiri berarti Oke Karena ini kan cuma lawan bot gitu Tapi botnya Jago-jago juga Oke langsung balik Tekan yang di tengah Tekan di tengah Oke Kalau mau lihat hero nya Gimana ya Kita gak bisa lihat hero nya Kayaknya ya Coba kita back gini Gak bisa ya Padahal saya pengen lihat Oke seperti ini Ketekan yang kanan Tekan yang kiri Oke 5 vs 5 lagi Kita coba lihat manual ya Hero hero nya Oke kita lanjut guys Udah dimana tadi Udah di Deadpool kan Yo Koki Sebelum Koko Karam Sini I Sini Yang I Sini Sini karakter-karakter hero nya keren-keren jenis bisa ya untuk cia nya cakep-cakep guys coba liat ini ada wukong ada berapa ya hero nya ini coba liat hero cia nya cakep-cakep dong ini kaya putz deh guys katanya kaya putz nah untuk hero ini ada skin nya guys ini ada skin nya ini mau pilih gimana ini mau pilih udah ke pick gak ini oh udah otomatis ya otomatis ke pick skin nya jadi ada beberapa hero yang ada skin nya kalian juga bisa pilih senjata gitu skin ada dua skin bajunya atau penampilannya dan skin senjatanya keren kan keren mobile ini tapi gak diterusin onlinenya mungkin oke ini juga coba liat skill nya gak bisa dipakai guys kalau gak ada musuh nya oh bisa 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 itu ketarik nge-hook itu kan kaya franco kan atau apa ya kalau di AOV apa saya bilang mobile legend karena apa ya biar kalian lebih gampang pahaminya sebenarnya kalau untuk hero hero dan skill skill di mobile legend banyak juga mau mau MOBA PC yang udah lebih dulu gitu ya oke oke oh ntar mau tarik dia susah oh gak kena kampret seperti itu guys keren keren kita gak tahu menit berapa menit keberapa baru muncul yang monster-monster hutan ini bakalan muncul buat dia ngejar dong guys oke kalau mau hadapan kalah dong blank jack lah oke seperti itu guys maksudnya gameplaynya dan grafisnya menurut saya udah bagus banget ya bisa dimainkan offline dan hero nya kebuka semua kalian bisa coba semua cocok banget buat kalian yang udah ngabut ya atau ngapain habis kota atau kiri kota atau suka-suka game offline saya rekomendasikan banget game ini guys oke guys kira-kira gitu aja untuk gameplaynya jika kalian suka dengan game nya dan video ini silahkan like komen di bawah kalau ada saran, pertanyaan, request, dan kritik akhir kata sampai jumpa di video selanjutnya bye bye